Hai makin hari ini event lords mobile makin keren keren cuy ya jadi sogo mau merekomendasikan buat kalian mau top up murah aman dan tidak percaya akan tempatnya di barongsai.id cuy ya di barongsai.id sendiri di sini banyak harga-harga promo menarik cuy ya udah murah promo lagi ya kapan lagi gitu kan jadi so kalian bisa langsung aja ya kan kalian hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi cuy oke let's go barang saya sendiri sudah menyediakan website juga ya untuk kalian yang males ribet gitu kan tapi kalau untuk games kalian bisa langsung WA aja cuy oke Halo semuanya balik lagi sama aku di channel horse bantai anak jadi di video kali ini gua bakal bikin video yang sangat menarik cuy ya gue tuh pengen nyoba itu kan gue tuh penasaran gitu gimana sih jikalau kita nge-trap pake satu tipe doang gitu kan nah disini kita akan cobain nih guys ya gimana maksudnya bang nah jadi gini cuy kan kalau aku nge-trap itu biasanya kan nge-trap tuh ya di mix gitu kan infantri ada tropnya rang ada tropnya kaveleri ada tropnya nah sekarang gua pengen nyobain gitu kan berhubung gua ini abis kena bantai sama si elhamat ya pasukan gua tuh si saring doang anjir ada si di infantry beberapa doang cuma ya ya nggak ngaruh sih ya jadi ya so kita langsung gas kena aja sih kita nge-prank eh nge-prank ini apa guys kita nyoba gitu bereksperimen gitu kan nge-trap pakai satu tipe doang gitu ya itu tipenya apa bang tipenya rang cuy oke karena sisa pasukan gua tuh cuma rang gitu ya sebelum gua boostrup gitu ya jadi gua pengen nyoba-nyoba icip-icip gitu kan gimana rasanya gitu ya ya semoga aja berhasil cuy ya kalau gagal juga nggak apa-apa sih cuma eksperimen aja kok ya peringatan ya sekali lagi nih trap jangan ditiru cuy ya gue ini cuma eksperimen doang ya ini bukan ilmu bukan apa ya gue cuma nyoba-nyoba dong nanti kalian ngikutin lagi ya ini bahaya banget cuy ya soalnya kalau sekali kena counter udah guys udah pasti jebol guys ya waduh tapi kalau semisalnya kita hoki ya kita nge-counter si musuh itu bisa enak banget cuy ya semisal nih musuhnya nyerang pakai kafleri gitu otomatis mereka nih nyangkut guys cuma kalau mereka nyerangnya pakai infantry atau nggak ring gitu ini ada kemungkinan jebol cuy ya apalagi infantry udah pasti jebol guys waduh ini sangat bahaya banget cuy ya jangan ditiru guys ini adegan-adegan berbahaya anjir waduh ini khusus orang-orang gabut yang pengen nyoba icip-icip gitu karena di situ gua ada infantry sama ya ini infantry gue sisa 600.000 ini enggak kepake sih ya kalau musuh nyeram pakai infantry juga sama aja guys jebol jebol juga ini ya soalnya infantry itu tabak infantry T5 udah pasti aduh kalah kita guys jadi kita langsung aja kita hidupin reng aja nih ya ini kan udah 205.000 di santuari jadi ya bisa lah ya nambah-nambah sedikit ya nih sekarang pasukan gua kalau digenepin 5m cuy ya oh ya guys gue mau ngingetin sekali lagi baik kalian belum like jangan lupa di like dulu ya jangan lupa di subscribe subscribe support gua menuju ke 10.000 subscriber cuy ya langsung aja kita menuju ke videonya cuy oh ya guys jangan lupa guys baik kalian belum nonton gua karena bantai elhamati ya linknya udah gua sediakan di deskripsi jadi kalian bisa klik aja langsung nonton videonya cuy ya di situ gila gua kena counter terus sama si elhamati ya itu orang jago banget cuy ya gua akuin mantap ya respect gua cuy ya dan oke seperti apa yang bisa kalian lihat ya di sini gua udah buka perisa ya gua pakai trik yang namanya pura-pura lepas perisai gitu kan yang dimana gua buka perisai langsung gua balik lagi ke koordinat gua sebelumnya gitu kan ya semoga aja kita di sini dapat momen lah ya istilahnya kayak gitu cuy jangan sampai nih musuh nyerang infantry cuy bahaya banget cuy ya kalau nyerangnya infantry gitu nih bisa-bisa gua udah kebakar guys ya soalnya nih pasukanku ini cuma ring sama info doang info juga cuma dikit sih ya bisa dibilang ini cuma satu tipe doang yaitu ring gitu kan oke tanpa banyak bahasa basi kita langsung aja skip sampai ada orang yang dateng cuy let's go dan ya nggak lama kemudian ada yang dateng cuy ya Widi Halo bro kita lihat kirinya what wttt2 itu giriin pantry boy disini gua panik sini gua panik ya sumpah guys asli gimana ini gimana ini ya tugasin pantry cuy ini cuy ya buset nih kenceng juga ini serangannya ya asli disini gue langsung siap-siap aja ini dia pakai kalau dia di jalan lagi ini guys lagi jebolin dinding dia guys lagi jebolin dinding ya guys waduh ini gue langsung stay di santuari kenapa guys karena gua lagi panik disini ya ini dirinya infantry anjir disini gue siap-siap ya nanti kalau semisal dia nyerang itu kan gua lihat infantry bisa langsung gue hidupin santuarinya cuy ya ada tiga emko ya ya semoga aja kita kuat di sini guys ya ini kalau dia nyerangin pantry bahaya banget sih ya Ayo Bang nyerang gua pakai capillary aja lah ya anjay ini padanya seru banget guys hahaha bisa-bisa langsung nol ini gue gak serang sama dia cuy ya ini titan juga sih ya salah satunya cuy ya buset asli di sini guys ya agak bahaya banget cuy disini nanti gue pengen ini ya ganti ruas ke capillary ya biar bisa ngekonter si musuh gitu kan semisalnya dia nyerang gua pakai infantry gua bisa ngekonter dia ya karena nanti gue bisa langsung hidupin yang ada di santuari cuy ya aman aja kok ya semoga aja sih kuat ya gue ini kagak tahu ya di santuari sebelah kiri itu ada pasukan apa aja gitu kan karena kan kita nggak bisa ngecek gitu kan ya bisa jadi capillary kita tuh dikit bisa jadi banyak gitu kan jadi ya ya kita berpasrah aja lah sama IGG ya tolonglah IGG ya kan kasih capillary yang banyak gitu di santuari itu ya buset itu ngaca guys di santuari sebelah kiri ya saya tuh kita nggak bisa ngecek cuy kita nggak bisa gimana ya semisal kayak di santuari sebelah kan kan itu bisa dipilih ya mau apa dulu yang mau dihidupin tapi kalau di santuari sebelah kanan eh kanan lagi kiri itu nggak bisa cuy hasilnya nah ini untuk laporan barusan ya yang serangan dia ngejebulin dinding ya buset sumpah guys ini gua cek-cek terus guys ya girian ya ini kok nggak ganti-ganti gitu kan masih tetap gear infantry ini gua agak deg-degan kan gitu kan apalagi kan gue disini posisi gua pakai gear bangunan ya gue tuh disini serba salah guys gua pengen ganti gear dulu tapi nanti takutnya dia kabur gitu kan tapi kalau kagak ganti gear nah disini gua disolah gini full infantry langsung aja gua hidupin cerepet ini gua nggak ganti gear gitu cuy ya serba salah guys akhirnya apa gagal cuy buset Aduh hahaha hahaha banget dia full infantry cuy iya ampun wah disini kalau gue disolah lagi udah sih guys abis disini ya nah disini untuk trope gua ya asem-asem tuh guys infantry cuy nggak bisa co ini Cavalier gue cuma 1,7 nggak kuat guys buat nahan dia guys wah kacau banget ya disini gue langsung nge-seal aja lah ya bodo amat gue pengen nge-seal sumpah nih gua kasih lihat dulu ya terakhir ya tuh sisa 1M doang Cavalier gue cuy ini kalau gue disolah lagi abis udah guys abis udah guys bentar guys kita nge-heal dulu ya kan Aduh 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 gue gagal guys ya di prank kali ini gue gagal gue gue di rally anjir apa-apa nih babon apa nih guys padahal tuh udah kelihatan komposisi gue loh ya itu kalau lu solo bro ya kena banyak gua asli ini orang penakut apa gimana ya ngeliat drop 7M aja di rally gitu kan tapi dia tuh udah tahu komposisi gue cuy kalau dia gas lagi itu otomatis gue yang meninggal guys dan ya untuk kesimpulannya buat nge-trap satu tipe ini menurut gue sih kurang worth it ya ini agak susah banget cuy ya ini menggimana ya tergantung ke hokian gitu ya tergantung si musuhnya nyerang apa gitu ya kalau kena counter ya meninggal pasti sudah ya tapi kalau musuhnya bisa lu counter ya aman-aman aja gitu kan semisal nih lu pengen nyobain trap kayak gua gini dengan komposisi full infantry gitu kan nah kalau musuh nyerang pakai ring itu udah pasti nyangkut guys kalau musuh nyerang pakai Cavalier udah pasti jebol gitu kan tapi kalau musuhnya nyerang pakai infantry itu i-50-50 lah ya antara jebol apa enggak jebol soalnya adu infantry kayak gitu cuy aduh ini gua menjadi contoh yang buru ya guys ya walaupun gagal gini ya dan disini gua langsung aja mau boostrup ya gua langsung kasihin aja ya kan karena ya ya ilah gua pengen nyoba-nyoba doang nih tadi akan icip-icip gitu kan gimana sih rasanya gitu ngetrap pakai satu tipe doang gitu ternyata sulit ya asli sumpah guys ya jangan ditiru pokoknya ya oke sekarang kita langsung aja menuju ke video boostrup nya cuy ya kita boostrup boostrup manja guys ya let's go cuy nah nih cuy gua mau ngasih lihat ke kalian ya gua tuh udah beli gem sekitar 200k gem ya gua disini beli 200k gem maksudnya gua pengen beli yang 500k gem cuma ya gua mikir lagi gitu kan ini kemarin aja akun gua 200m mic aja susah banget gitu kan dapet momen gitu jadi sekarang gua pengen bikin trap yang mana enggak tembus sampai 200m mic gitu ya nah nanti setelah gua level 60 gua gas lagi akan bikin mini rally trap buat kingdom muda gitu kan sekarang gua pengen ngejar ini dulu cuy ini apa namanya level XP nah kayak gitu gitu lah ya biar cepet level 60 guys jadi ya sabar dulu aja nanti kita ngeprank lagi sih di kingdom kingdom muda cuy aman aja kok ya sumpah guys gear gua yang level 60 tuh udah lumayan-lumayan kenceng anjir jadi ya gimana ya kalau kagak digasin terus tuh levelnya tuh kelamaan lama-lama tuh kayak nganggur aja gearnya nggak kepake gitu guys jadi ya gua fokusin dulu buat up level 60 ya kalau kalian mau nyoba coba tes trap gua silahkan gitu kan lumayan XP gratis gitu yuk yuk bisa kali bisa kali yuk dan ya berhubung ini gua lagi GF ya jadi ya gua cari yang mana lumayan poinnya gitu nah ini dia guys ya tingkatkan mic total 2.400.000 gua kan boostroof ya jadi ya gua ambil itu aja kali ya Oke kita ambil ya guys ya ini untuk akhir poin gua ya lumayan banget ya poinnya ada 147 ya jadi kita langsung aja boostroof sini ya ini acara neraka bukan ada boostroofnya ini juga nggak ada boostroofnya guys jadi ya ya udah lah ya kita gas aja lah bodo amat guys kita nggak usah ngurusin misi neraka guys karena kita disini gas terus aja kita boostroof kita balikin kerugian kita yang disolo sama elhamati ya kampret bener guys ya turang ya Oh ya guys nanti gua bakal migrasi lagi ya jadi tunggu aja nanti konten-kontennya yang dimana gua bakal nyari kingdom itu yang nggak kayak kingdom 666 inilah sumpah guys aneh banget mati kingdom ya setiap gua pensil di rally kena nyangkut satu di rally gitu kan aneh banget ya padahal titan semua gitu ya sekalinya nggak di rally yang nge-solo elhamati aja nggak jelas cocok Aduh 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 pusing gue disini guys ya bukannya dapet momen malah dapet kerugian gitu kan kita mencari babun-babun yang tolol disini ya jadi aman aja kok ya jadi kalian kalau punya request kesan kingdom silahkan ya kalian komentar gitu kan nanti gua bakal terbang kesan aja ya kalau cocok kalau nggak cocok ya kalian jangan marah-marah ke gua lah anjay salahin lagi dom yang kalian requestin gitu kan Kenapa kok Bang Bayu nggak mau kesini kayak gitu oke aman ya jangan salahin gua ya kalau aku nggak migrasi ke KD kalian ya jadi ya mohon maaf banget ya oke langsung aja disini kita boostroof ya oh iya guys gua lupa guys gua belum ngambil supply extra RSS anjay sabar guys ya kita ngambil supply extra RSS dulu ya karena abis itu kita gaskin boostroofnya cuy ya let's go ini nah ini dia cuy oke ini udah mantep ya disini gua bakal bikin kaveleri ya karena ya ya yang abis tuh kaveleri gua guys kaveleri sama infantry itu ya untuk range sendiri ini masih berdiri tegap ya masih di angka 4 M tuh ya buset Aduh 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 disini gua bakal gas terus ya kavelerinya ya sama infantry nanti ya oke mungkin ini gua bakal kasih lagu aja biar kalian yang nggak suntuk itu kan dengerin gua ngebacot ngapain gitu kan bacotan gua kalau boostroof tuh nggak ada faedahnya cuy jadi ya percuma guys ya jadi kita langsung aja menuju ke musik-musik keren sih ya ya udah kalian nikmatin aja boostroof boostroof manja cuy ya gondolain kalian nanti bisa boostroof kayak gua guys ya bisa bikin akun trap yang sangat mantap cuy ya nanti kita nge-prank nge-prank babon-babon kayak begitu cuy ya oke aman ya I don't ever slow up no I don't take shit I got no love for the fake news if you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up no I don't take shit I got no love for the fake news if you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement everything I do so instinctive and so passionate every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks isn't that spitting slow spitting fast I could roast I could gas think I'm okay at last but I don't know if that can erase all the past and the pettiness of reflection of the emptiness hilarious you think you're worth my time you're delirious mysterious because you are behind the fake exterior inferior you know I'll always be a bit superior get off of me this ain't no humble brag I want you to hear words you can say them back I want you to feel free from the chains at last and to believe in what you got it was built to last yeah now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up no I don't take shit I got no love for the fake news if you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up no I don't take shit I got no love for the fake news if you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement gonna learn the consequence of being incompetent mental health is confidence streams into modestness I'm not here to save the day that's for you to take away I could play a million mind games but instead I say something not illogical something that is typical rub it on and watch it go make yourself unstoppable dreams are irresponsible but they're always possible if you just believe you could be so remarkable thoughts in my head a collage and they spread I'll be great one day going off of my meds no I'm not giving up no I'm not giving in I will make it to the top taking off and knowing I gotta make it I'm saving every day to taste it I'm patient but my mind it can hardly take it I'm chasing a dream that I've had for several ages of making modern kingdom for the taking now that I've been put throughout I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up no I don't take shit I got no love for the fake news if you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't never slow up no I don't take shit I got no love for the fake news if you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love, let it fade this If you wanna play toss and wanna hate this I'll always show up Fill me up with your smile Now the sunshine brings the light Fill me up with a flame I will let you in this heat Tear me up when I'm down Just with you I'm saving some 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 Terima kasih telah menonton! 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 Bye-bye!